Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menyamakan persoalan cabang Persoalan cabang itu persoalan yang Tidak ghin, titiknya dibuang Persoalan yang belum ada Nasnya baik Quran maupun hadis Al-Murad jadi yang Berapa Yang berada di tengah-tengah Bainal asla ini Antara ini masalah loro asal Yang sudah ada Dasar hukumnya dari Quran maupun hadis Maksudnya gini Ada masalah yang tidak belum ada hukumnya dalam Nas Quran maupun nas hadis Secara nas tidak belum ada Terus persoalan itu Mirip Dengan dua hal yang berbeda Mirip dengan A Dari satu aspek Mirip dengan B Dalam satu aspek Dimana A dan B itu hukum asli Dalam arti Sudah ada ketetapan hukumnya dalam Quran dan hadis Cabang masalah cabang ini Mau dikemanakan Apakah mau disamakan hukumnya Dengan A Atau disamakan hukumnya dengan B Nah maka nanti Disamakan Biak sarihima Kelawan paling ake-ake Al-aslain Apani shibhan keserupaan Kama koyo Persoalan Kias fil abdi inggel budak Ila at salafah Ila ut salifah Nalikannya digawe Rusak digawe Cacat opal abdu Ut salifah Fainahu mongkosatumne Mafil abdi mau Iku murad dadun Midi apa Berada di tengah-tengah Midir-midir Maksudnya berada di tengah Fintomani In dalam Pertanggung jawabannya Apakah Dia dihukumi manusia merdeka Yang sempurna Berarti nanti dendanya Sama dengan manusia merdeka Atau Dia seperti Harta-harta yang lain Karena budak kan bisa diperjual belikan Seperti harta Bahkan seperti hewan misalnya Bainal insanil hurri Antara manusia yang merdeka Min'annahu sangin sa'atumne Al-abad iku adam yun menungso Bayajibu mongkowajib alaman Yang atas setiap orang Atla pakang gawe rusak Sepaman huing al-abad Opal kisos Hukum kisos diberlakukan Wabainal bahimatilan antaranya Hewan rumang kang Atau barang harta benda Min'annahu sangin sa'atumne Al-abad iku malun bondo Karena bisa diperjual belikan Bayajibu mongkowajib Alehi ngatese Al-abad Keklimat hu harganya Lah ini terjadi dua Dua pendapat Di kalangan pokok Ada yang menyatakan Itu mirip dengan Manusia sempurna Manusia merdeka sempurna Maka kisos Ada yang mengatakan Enggak dia mirip dengan Harta benda biasa Wawaw mutawi Sobat jenenge Al-abad mau Bilmali Kelawan harta Iku aksarul Waka Pani syibhan Keserupaane Min'al hurri Tinimbang Keserupaan Dengan Manusia merdeka Bidali li'an nahukul Andalisa temene Al-abad Iku yuba Uwi sadidol Sobat al-abad Wayu rasulani sadiware Sobat al-abad Wayu qofulani sadiware Wa qof ke Apa abad Bismillahirrohmanirrohim Wa yudmanulamdi Dendol Dikasih denda Kalau Wa adza'uhu Orang yang wawuni Apa adza'uhu Apa adza'uhu Wawuni dicoret Kaken wawuk Bagian-bagian dari abad Bibima Kelawan barang Nakosok Angkurang Ngopo maming Lima Di sang regane Abad Misalnya Ano wong Ngampleng Budak Ya Keno tangane Tangane Jimpe Maka Maka tangan yang Jimpe Tidak bisa Untuk kerja itu Berapa Berapa Akibat kerugiannya itu Maman ingatkan Asalnya Nalio tangane Ora Jimpe Itu Harganya katakan 30 juta Setelah Jimpe Menjadi 20 juta Maka yang Membuat Jimpe tangane Kena denda 10 juta Itu bukti Bahwa Budak itu Mendekati Kepada Harta Tidak mendekati Kepada manusia Tapi Berbeda Dengan Alimam Abu Hanifah Tetap Budak itu Menyerupai Dengan manusia Lebih kuat Ya Tetap Lebih kuat Menyerupai Kepada Manusia Walhamdulillah Rabbil Alamin